Oppo Indonesia dikabarkan bakal merilis sebuah smartphone terbarunya yang masuk ke dalam lini Oppo A-series, yakni Oppo A77s. Ponsel terbaru ini sudah lebih dulu diresmikan di sejumlah negara, termasuk Thailand. Oppo A77s juga dipastikan akan meluncur di Indonesia dalam waktu dekat, karena telah mengantongi sertifikasi TKDN dari Kementerian Perindustrian Kemenperin, dan Postel dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo. Smartphone dengan nomor model CPH2473 ini mendapatkan nilai TKDN sebesar 35-60%. Itu berarti, Oppo A77s sudah memiliki legalitas untuk segera dipasarkan di Indonesia. Simak ulasan lengkapnya dalam video ini, namun sebelum itu, jangan lupa subscribe-nya dulu dan tekan tombol notifikasinya agar Anda lebih mudah mengakses informasi-informasi terbaru dari kami. Untuk spesifikasi Oppo A77s Indonesia, masih ada kemungkinan terdapat beberapa perbedaan spesifikasi, antara yang dirilis resmi dengan versi negara tetangga. Oppo A77s tampil dengan desain yang stylish, sehingga memberikan kesan yang premium, dan menarik perhatian layaknya Oppo Reno 7 4G. Modul kameranya pun dikemas dengan gaya yang tak jauh berbeda. Salah satu opsi warnanya adalah sunset orange dengan penampang belakang bertekstur kulit, yang disebut Oppo sebagai fiberglass letter design. Memiliki tepian datar berwarna emas, yang cerah dan fresh sehingga terlihat berbeda dari ponsel lain di kelasnya. Hanya saja, bodi ponsel ini tampak cukup tebal sekitar 8 mm dengan berat 187 atau 190 gram. Dilengkapi juga dengan sertifikasi IP54, tahan debu dan percikan air. Pada sisi layarnya, Oppo A77s masih menggunakan gaya waterdrop notch. Memiliki layar seluas 6,56 inci, rasio jarak layar ke bodi 84,2% berteknologi IPS LCD dengan resolusi HD+. Panel layarnya sudah mendukung cakupan warna 100% DCI-P3, dengan intensitas cahaya mencapai 600 nits serta refresh rate 90 Hz. Tak lupa juga, layar pada ponsel ini telah terproteksi oleh panda glass, yang diklaim tak kalah tangguh dengan pelindung layar lainnya. Pada bagian mesin, sistem kinerja Oppo A77s mengandalkan prosesor Snapdragon 680 yang memiliki kemampuan prosesing tinggi, namun tetap memberikan daya tahan baterai lebih lama saat digunakan dalam berbagai kegiatan. Chip yang diproses di atas arsitektur 6 nm ini memiliki inti kiro dengan kecepatan clock 2,4 GHz dan 1,9 GHz untuk efisiensi. Lalu dipadukan dengan GPU Adreno 610 guna menghasilkan kualitas grafis yang mumpuni. Ponsel ini mengemas RAM 8GB dilengkapi dengan fitur RAM expansion, yang memungkinkan pengguna menambah RAM hingga 5GB secara virtual. Tentu dirasa lebih mampu memberikan akses multitasking yang lebih cepat. Lalu, storage 128GB juga turut disematkan sebagai ruang simpan yang lebih memadai dan bisa diperluas hingga 1 TV melalui slot microSD. Sistem operasional ponsel ini, menjalankan OS Android 12 dengan interface ColorOS 12.1. Beralih pada bagian fotografi, ponsel terbaru dari Oppo ini membawa pengaturan dual camera di bagian belakang yang masing-masing beresolusi 50MP kamera utama dan 2MP sensor kedalaman. Untuk kebutuhan selfie dan video call, Oppo menyematkan kamera depan 8MP. Rangkaian kamera pada ponsel ini dibekali dengan kualitas daya perekaman 1080p 30fps. Untuk menunjang kebutuhan lainnya, Oppo A77s juga membawa kelengkapan fitur untuk mempermudah akses pengguna, antara lain, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, GPS, NFC, speaker stereo, USB Type-C, dan USB OTG, serta sensor sidik jari di samping bodi. Lubang jack audio dan slot microSD masih tersedia pada ponsel ini. Dalam hal sumber daya, Oppo A77s ditopang baterai 5000mAh, dengan pengisian berdaya maksimal 33W. Sementara terkait soal dan ketersediaannya, ponsel ini tersedia dalam varian warna Sunset Orange dan Sterry Black. Harga Oppo A77s sendiri dibanderol 8 batai 999 di Thailand, atau sekitar 3,6 jutaan bila dikonversikan. Kemungkinan harganya akan sedikit berbeda saat masuk ke pasar Indonesia. Selanjutnya terkait soal harganya, jika menilik dari spek yang ditawarkan, HP Oppo A77s diprediksi bakal dibanderol lebih mahal dibandingkan Oppo A77 4G. Berdasarkan bocoran, harga Oppo A77s kemungkinan berada pada rentang 3 juta, hingga 3,5 jutaan untuk pasar India. Semoga ketika memasuki pasar Indonesia harganya bisa lebih murah. Sekian dulu ulasan dari kami, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.